Puluhan biksu yang berjalan dari Thailand akhirnya tiba di Semarang. Warga menyambut hangat para biksu yang sudah berjalan ribuan kilometer sampai-sampai menyiapkan berbagai makanan dan minuman untuk para biksu. 32 biksu yang berjalan kaki dari Thailand akhirnya tiba di kota Semarang minggu siang. Kedatangan mereka disambut hangat warga yang telah menunggu sejak pagi. Bahkan beberapa dari warga memberikan bekal untuk para biksu. Tidak lupa, warga juga mengabadikan momen ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, rombongan biksu ini berhenti sejenak di aula kecamatan Tugu untuk makan dan beristirahat. Mereka juga berdoa dan meditasi bersama umat Buddha di Semarang. Usai santap siang, para biksu melanjutkan perjalanan. Warga pun kembali menyambut datangnya para biksu di area sekitar Jembatan Banjir Kanal Barat Semarang. Warga telah menunggu berjam-jam untuk bertemu dengan biksu. Mereka juga telah menyiapkan makanan dan minuman untuk para biksu. Mengajak datang ke sini, waktu itu ada pemerintahan sama manajak datang. Ya, sekejap membantu menurunkan air itu biar darmati, kesehatannya berjalan. Oh, tujuannya pada tujuan khususnya sendiri gak mungkin minta doang? Tidak. Hanya ya, sebagai umat manusia, kita dengan sesama adama yang lain, kita berkoleran. Selanjutnya, rombongan biksu bermalam di Yuvihara, Adidharma, Semarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Ritual tudung merupakan tradisi berjalan kaki ribuan kilometer menyambut perayaan Waisak. Mereka mengawali perjalanan dari Thailand menuju Candi Borobudur. Diperkirakan para biksu sampai pada 1 Juni mendatang. Ali Mutaqfir dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.